Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Untuk momentum saham yang kita bahas hari ini Kita akan coba bahas berdasarkan saham PTPP USKT, Wika, Adi, Weton, PPRO, PPRE, USPP Ini adalah lulusan pada tanggal 18 bulan 9 tahun 2021 Kita lihat di sini, saham Adi Adi karya sendiri dalam satu minggu ini telah terjadi kenaikan sekitar 10% Dari openingnya di 8.20 mampu mencapai titik tertinggi di 9.05 dan closing di 8.80 Menurut saya, untuk swing trading di emittance ini Target price selanjutnya berada di 1.005 atau ada kenaikan sekitar 14% lagi Dan supportnya berada di 660 atau masih minus 25% Dari harga 880 Sideways, sidewaysnya berada di sekitaran 820 Potensial tradingnya, target jangka panjangnya Saham ini masih mampu naik ke 1.272 atau sekitar kenaikan 44% lagi Kalau kita lihat supportnya berubah menjadi ke minus 58% Atau di 362, menurut saya support ini sulit untuk ditembus Karena kita lihat di sini, volume transaksinya itu kurang lebih sama seperti yang terjadi di tahun 2014 Jika melihat potensi tradingnya, 44% menurut saya masih mungkin dapat dicapai PPRE, swing tradingnya masih berpotensi terjadi kenaikan sekitar 26% Dan supportnya masih jauh di minus 17% Sideways di kisaran harga 200 Untuk potensial tradingnya, saham ini masih berpotensi mengalami kenaikan sekitar 56% Atau kenaikan di 353, berpotensi menuju support di 167 atau minus 26% Teman-teman bisa lihat, volume transaksi yang terjadi di 2021 Hampir sama seperti yang terjadi di 2020 Jadi menurut saya, kalau saya nanya teman-teman punya target price di 260 Menurut saya, dengan volume transaksi yang terlihat sekarang ini Saya rasa pasti akan tercapai Kita lanjut ke PPRO Untuk swing tradingnya masih berpotensi mengalami kenaikan sekitar 28% Menurut saya target price ini cukup tinggi Karena sebenarnya PPRO sendiri harganya masih di 75% Dengan kenaikan 1 poin saja Dia sebenarnya sudah lebih dari 1% Teman-teman, saya atur sendiri berapa target price yang ingin teman-teman capai di saham ini Untuk kisaran sidewaysnya Saya melihat berada di kisaran harga 70% Dan untuk potensial tradingnya Masih berpotensi naik hingga ke 74% Yaitu di target price di 131 Kita lihat volume PPRO pada tahun 2016 Menurut saya kurang lebih sama seperti yang terlihat di tahun 2021 Lanjut ke Woton Untuk swing tradingnya masih berpotensi terjadi kenaikan 17% Dan supportnya berada di 281% Sidewaysnya berada di kisaran 240% Dan potensial tradingnya itu masih berpotensi naik sekitar 97% Dari harga closing di hari Jumat kemarin Untuk supportnya berada di minus 28% Lihat volumenya Teman-teman, volumenya cukup tinggi Jadi menurut saya dengan volume yang cukup tinggi ini Untuk supportnya di 181% Saya rasa masih belum akan tercapai di tahun ini Dalam 2 bulan terakhir transaksi saham ini selalu berada di zona hijau Pas kita, swing tradingnya masih berpotensi terjadi kenaikan 26% Supportnya berada di minus 14% Dari harga closing di hari Jumat kemarin Kisaran sidewaysnya berada di 8.30 Potensial tradingnya Untuk jangka panjang teman-teman Saham ini berpotensi masih terjadi kenaikan 29% Target price jangka panjangnya lagi Mungkin akan menyentuh resistan berikutnya di 1.772 Jika kita lihat candle-nya yang semakin menipis dan berpotensi menuju zona hijau Saya yakin untuk supportnya di 3.94 Saya rasa tidak akan tercapai Kita lanjut ke WSBP Swing tradingnya Masih berpotensi terjadi kenaikan sekitar 14% Yaitu di 2.84 Dan supportnya di minus 17% dari harga closing di Jumat kemarin Kisaran sidewaysnya berada di 140 Potensial trading jangka panjangnya Buat teman-teman yang ingin menginvestasikan di emiten ini Saya masih melihat saham ini berpotensi terjadi kenaikan sekitar 66% lagi Menurut saya supportnya di 167 belum akan tersentuh Di tahun ini mencoba melaju menuju ke 243 Kita akan lanjut ke WIKA Swing tradingnya di emiten ini masih berpotensi terjadi kenaikan 10% lagi Di 1 minggu atau 2 minggu ke depan Dan supportnya di 8.50 Saya rasa tidak akan tersentuh Setwaysnya untuk emiten ini Saya perkirakan berada di harga 1000 Untuk potensial tradingnya masih berpotensi terjadi kenaikan Sekitar 35% lagi dari harga closing di Jumat kemarin Dan supportnya saya rasa tidak akan tersentuh Di 6.75 Lalu jika kita lihat untuk volumenya cukup besar Dan menurut saya dengan target price di 184 Saya rasa mungkin akan ditembus dan berpotensi menuju kerasisan berikutnya Di 2.285 Untuk PT PP sendiri Swing tradingnya masih berpotensi terjadi kenaikan sekitar 13% Dan supportnya di 800 yang menurut saya juga sama Tidak mungkin tersentuh lagi Setwaysnya di kisaran 940 Untuk potential tradingnya masih berpotensi terjadi kenaikan sekitar 50% lagi Tentu dengan support yang menurut saya tidak mungkin akan tersentuh lagi Seperti yang teman-teman lihat di layar Jika kita lihat volumenya Saya masih yakin Emitter ini Mampu menuju ke resistan berikutnya Di 2.667 Begian teman-teman Semoga momentum saham Yang saya informasikan ini Bisa menjadi Masukan yang berarti buat teman-teman semua Terima kasih Tetap batas risiko Salam cuan Terima kasih